Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Rencana dan Kenyataan Bacaan Alkitab diambil dari Amsal 16 ayat 1-9 Nats pembimbing hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 9 Demikian firman Tuhan Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya Saat berusia 18 tahun Saya mendaftarkan diri untuk mengikuti program pendeta di Budi Bible Institute Saya dapat membayangkan diri saya berkotba dan memimpin sebuah gereja sama seperti yang dilakukan oleh pendeta di gereja saya Kemudian setelah mendengar tentang 5 misionaris setia yang melayani orang-orang Indian Al-Qa yang terbunuh secara tragis di Ecuador Saya bahkan sempat berpikir untuk mengabdikan hidup saya untuk karya misi Akan tetapi Alah memiliki jalan yang berbeda dengan apa yang saya rencanakan Melalui pimpinannya yang jelas Dan sesuai dengan karunia yang telah diberikannya Saya akhirnya menjadi seorang guru, editor, dan penulis Banyak dari kita yang memiliki pengalaman yang sama Kita berpikir ke depan dan dengan hati-hati menyusun rencana Kita membayangkan dengan sangat rinci bagaimana masa depan kita nantinya Akan tetapi banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana Beberapa pintu tertutup sementara pintu-pintu lainnya terbuka Jika ini terjadi kepada Anda Barangkali Allah memiliki rencana yang jauh berbeda Membuat rencana, bermimpi, dan berpikir ke depan itu memang baik Namun kita harus selalu terbuka kepada perubahan arah yang ditentukan Allah Hati manusia memikir-pikirkan jalannya Salomo menulis Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkanya Angsal 16 ayat 9 Allah tidak akan pernah menyesatkan kita Apabila kita mempercayainya dengan sepenuh hati Maka dia akan mengarahkan langkah-langkah kita Angsal 3 ayat 5 dan 6 Jalannya selalu yang terbaik Kemana Allah menunjuk, tangannya membuka jalan Jalannya selalu yang terbaik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati